Halo Efrion, Assalamualaikum brader-braderku semua, balik lagi di channel Angga Ariska. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue mau nge-review dan juga memberikan tutorial cara konfigurasi untuk loading screen yang sempat gue posting di postingan komunitas channel Angga Ariska. Nah buat kalian yang penasaran loading screennya itu seperti apa dan bagaimana cara konfigurnya, pantengin terus videonya sampai akhir supaya kalian ngerti dan tau apa-apa aja yang harus disetting ya guys ya. Dan sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya, seperti biasa buat kalian yang sedang nonton video ini dan belum klik tombol subscribe, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska. Dan jangan lupa juga untuk kalian support channel Angga Ariska dengan cara like, comment, and share ke teman-teman kalian. Silahkan kalian komen apapun, yang penting positif untuk membangun channel Angga Ariska kedepannya. Oke guys, langsung aja kita ke inti pembahasannya, check it out. Nah jadi disini gue udah ada script loading screennya, dan buat kalian yang mau nge-download script loading screen ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Gue nge-bagiin untuk yang loading screen ini dan juga loading screen yang gue posting di video sebelumnya. Karena masih banyak yang menanyakan dan juga meminta link download untuk loading screen yang itu. Jadi gue bagikan langsung disini ya guys ya. Nanti silahkan kalian ingin menggunakan yang mana. Oke, gue anggap kalian itu udah nge-download script loading screennya. Langsung aja kita cut ke dalam folder server kita. Oke, gue masuk ke folder tutorial. Kemudian server data, resource. Nah gue letakin aja di dalam folder resource. Oke, langsung kita open aja folder mix loading screen. Nah disini ada banyak ya, ada CSS dan lain sebagainya ya. Dalam CSS ini ada banyak lagi file-nya. Kemudian ada IMG. Nah ini nggak perlu diganti atau apapun itu. Itu juga untuk JS. Nah untuk JS juga nggak perlu dibuka dan juga nggak perlu diotak atik. Nah jika kalian ngerti tentang javascript, mungkin kalian bisa lah otak atik buat kalian yang mau mengotak atik lagi. Kemudian ada juga web font. Nah web font ini font-font yang digunakan di dalam script loading screen ini. Dan untuk konfigurasinya, kita itu hanya perlu membuka yang index.html. Untuk membuka index.html ini kita klik kanan. Jangan kalian double klik ya. Karena kalau kalian double klik, itu nanti akan otomatis masuk ke Google Chrome untuk membuka index.html-nya. Maka kita klik kanan aja. Kemudian kita pilih yang open with. Kita pilih yang Visual Studio Code. Jika memang kalian menggunakan Visual Studio Code. Jika kalian tidak menggunakan Visual Studio Code, kalian bisa menggunakan Notepad++. Atau juga kalian bisa menggunakan Notepad biasa. Tapi gue rekomendasikan untuk kalian menggunakan Visual Studio Code. Dikarenakan untuk scripting lebih enak di Visual Studio Code. Itu menurut gue pribadi ya. Tapi beda orang, beda keinginan, dan beda kemauan. Nah, yang pertama di bagian index.html itu ada di bagian title baris nomor 7. Yang gue blok ini bisa kalian ganti dengan nama server roleplay kalian. Atau jika memang kalian ingin memberikan nama kalian, ya silahkan kalian masukkan nama kalian. Tapi ya, lebih bagusnya atau lebih cantiknya itu kalian kasih nama dari server roleplay kalian. Lanjut, di bawahnya yang ini gak usah kalian otak-atik jika kalian tidak terlalu mengerti tentang bagian ini. Karena gue juga sama, gue gak ngerti tentang ini. Lanjut aja, kita langsung ke bawah. Di baris 38, yang gue blok ini. Nah, ini untuk video yang akan ditampilkan di dalam loading screen. Untuk mendapatkan link seperti ini, ya kalian pasti tahu dong untuk mendapatkannya itu seperti apa. Gue kasih contoh ya, misalkan kita buka video yang ini. Nah, di sini, di atasnya, kalian blok aja semuanya seperti ini. Kemudian kalian copy. Dan langsung aja kalian pastikan yang di dalam tanda petik satu ini ya. Nah, oke, jika udah kalian pastikan di bagian sini, kita langsung aja scroll ke bagian bawahnya. Nah, di bagian bawah sini, mulai dari barisan 68 sampai dengan barisan 74. Itu untuk membuka layar menu, yaitu ada menu home, kemudian menu bot, dan juga menu kredit. Nah, di baris 77, itu ada Angga Ariska Roleplay 2020. Nah, ini bisa kalian ganti dengan nama server roleplay kalian. Kemudian untuk 2020-nya, kalian bisa ganti dengan tahun server roleplay kalian itu ada. Oke, kita langsung lagi scroll ke bawah. Untuk bagian barisan 92 juga sama seperti barisan 77. Kita scroll lagi ke bawah ya. Nah, di bagian bawah sini, itu ada Angga Ariska Roleplay. Ini juga bisa kalian ganti dengan nama server roleplay kalian. Nah, kemudian di barisan 135, ini ada Musica Video Anonymous.mp3. Nah, ini untuk audio yang digunakan di dalam loading screen. Untuk bagian ini, kalian cukup menambahkan audio mp3 yang ingin kalian gunakan di dalam loading screen itu di dalam folder Mixed Loading Screen ini. Kalian cukup pastikan di sini. Kemudian nama filenya, ya seperti ini, kalian lihat ini. Musica underscore Video underscore Anonymous. Nah, ini kalian copy dan kalian samakan di dalam bagian 135 ini, ya. Misalkan kalian buat namanya itu Angga Ariska.mp3. Nama file kalian ya, misalkan nama file kalian itu Angga Ariska.mp3. Maka di bagian sini juga harus Angga Ariska.mp3. Oke, lanjut di bagian bawahnya lagi. Kita masuk ke bagian menu. Ini ada menu About ya. About ini bisa kalian ganti dengan misalkan jadi tentang atau apa. Tapi ya ini biarkan aja default bahasa Inggris ya. Lanjut di bagian bawahnya lagi. Di barisan 178 ini ada Angga Ariska. Kemudian roleplay. Nah, ini nanti kalian ganti aja dengan nama server roleplay kalian. Di barisan 181 ini kalian tambahkan untuk server discord server roleplay kalian. Kemudian di bawah ini ya, kata-kata yang ingin kalian tambahkan. Misalkan kata-kata apa yang mau kalian tambahkan di bagian sini ya. ya misalkan kalian menjelaskan bahwasannya server roplik kalian itu berdiri tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian developernya siapa dan ya kalian jelaskan lah disini apapun yang mau kalian jelaskan di bagian about ya kemudian di bawahnya juga sama ya di bagian sini kalian bisa menghapus ini dan ya kalian langsung tambahkan aja kata-kata yang mau kalian tambahkan apa-apa aja yang mau kalian tambahkan oke kita langsung lanjut scroll ke bagian bawah nah ini juga kalian ganti dengan nama server roleplay kalian untuk menu kredit ya nah disini di bagian kredit ini ada owner developer kemudian tim kreatif dan juga admin oke nah untuk owner developer silahkan kalian isi dengan owner atau developernya itu siapa ya misalkan seperti gue disini gue mengisi Angga Ariska kemudian tim kreatifnya itu rekan gue Tekumo Marida untuk adminnya gue masih kosong ya gak ada admin nah untuk menambahkannya kalian cukup disini tekan enter kemudian tanda kiri kemudian kalian ketik A tanda kanan disini kalian ketik namanya Zainal ya ini misalkan saja ya nama admin kalian itu nanti siapa silahkan kalian ganti aja nah ketika nanti di tampilan kalian ingin menurunkan namanya itu ke bawah disini kalian perlu menambahkan BR seperti ini ya seperti yang gue blok ini setelah garing A seperti ini kalian enter kemudian kalian ketik lagi A untuk admin kalian yang kedua budi misalkan kemudian jika admin kalian itu ada tiga ya kalian tambahkan lagi BR kemudian enter buat lagi sama seperti yang di atas kalian ketikan misalkan namanya AAA dan kita kasih BR nah untuk menambahkan menunya misalkan ini kan udah ada owner dan developer kemudian tim kreatif admin nah kita mau menambahkan bagian staff atau moderator nih kita tekan enter langsung aja kita ketik moderator atau staff nah seperti ini jangan lupa kalian tambahkan BR nah jika udah kalian tambahkan BR enter dan kalian ulangi lagi tulisan yang seperti ini untuk menambahkan nama-namanya siapa-siapa aja ya berhubung disini gue gak menambahkan nama-namanya siapa-siapa aja ya maka langsung aja gue save ya karena di bawah-bawahnya udah gak ada yang harus kita setting lagi oke nah jika kalian udah men-setting semuanya di bagian index html dan udah kalian save maka langsung aja kita close untuk index htmlnya nah disini ada tambahan lagi untuk file mp3 ini juga kalian harus masukkan ke resource luah ya misalkan seperti ini kalian lihat musika underscore video underscore anonymous.mp3 kita buka resource luahnya nah di resource luahnya ini disini udah ditambahkan ya musika underscore video underscore anonymous.mp3 oke jadi untuk nama file musiknya kalian harus menambahkan di resource luahnya jika kalian tidak menambahkan di file resource luahnya itu takutnya nanti gak kebaca atau musik kalian itu gak ter play ya oke guys kita anggap kalian udah men-setting semuanya di index html jangan lupa untuk kalian start di server cfg folder mix loading screennya nah oke gue udah men-start di server cfg ya untuk mix loading screennya dan kita langsung aja start server kita untuk mencoba loading screennya dan melihat seperti apakah tampilan loading screennya itu oke guys nah sambilan kita menunggu resource gue ini start semuanya di konsul ini jangan lupa buat kalian yang belum klik tombol subscribe untuk klik dulu tombol subscribe nya dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska dan jangan lupa untuk berikan like and comment dan juga share ke teman-teman kalian bantu terus channel Angga Ariska untuk tumbuh 2000 subscriber karena di 2000 subscriber kita akan mengadakan giveaway ya giveaway nya apa? ya itu giveaway nya kita akan mengadakan kita akan membagikan full pack untuk script Indoland buat 5 orang pemenang dan juga launcher yang sempat gue posting di video kemarin untuk 5 orang pemenang juga dan jangan lupa juga untuk kalian kunjungi instagram at mhdanggaariska dan jangan lupa kalian follow ya guys oke server gue udah bisa dimasuki kita langsung aja ke tampilan loading screennya itu seperti apa check it out nah oke guys jadi gue udah masuk ke tampilan loading screen ini musiknya gue matiin aja ya biar gak kena copyright ya oke tampilan loading screennya itu akan seperti ini dia tetap ada video ya nah ini video yang tadi itu kita setting yang videonya kita ambil dari youtube ya nah disini ada untuk konfigurasi musiknya itu kita mulai udah sampai mana gitu kan kemudian disini kita bisa untuk memperbesar dan juga memperkecil suara musiknya nah disini kita juga bisa langsung mendownload musiknya buat kalian yang mau mendownload musiknya ya nah ini yang tadi itu gue sebutkan yang jika kalian mau mengganti namanya menjadi nama server kalian dan juga tahun munculnya server kalian ya nah disini menu untuk membuka layar yang ada home, about dan juga creditnya nah untuk menu home nya ya menu home itu akan seperti ini untuk menampilkan bagian musik dan juga video nah untuk bagian about nah about ini yang gue sebutkan tadi ya untuk nama discordnya kemudian kalian isi kata-kata yang gue sebutkan tadi itu akan muncul disini atau mungkin akan muncul disini juga untuk kata-katanya ya nah yang pastinya disini dua ini untuk kata-kata yang mau kalian tampilkan di dalam loading screen ini nah ini untuk nama server kalian ini untuk about atau tentang ya kemudian kita masuk ke bagian kredit nah di bagian kredit ini akan memunculkan owner dan juga developernya itu siapa kemudian tim kreatif atau adminnya siapa nah seperti ini gue sebutkan owner dan juga developernya itu gue sendiri Angga Hariska tim kreatifnya rekan gue Tekomomarida dan adminnya belum ada ya karena memang gue belum setting adminnya tapi nanti gue akan setting admin-admin untuk server gue itu siapa-siapa aja ke depannya ya kalau memang gue apalagi server gue ke depannya oke guys jadi ya tampilan loading screen itu seperti ini dan buat kalian yang mau ngedownload loading screennya kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsinya ada dua ya ada untuk kajet zor load dan juga untuk loading screen yang ini oke semoga video kali ini bermanfaat buat brother-brother semua dan kalian bisa menggunakan loading screen ini dan gak ada error ketika kalian men-setting di indeks HTML oke guys thank you buat brother-brother semua yang masih setia dengan channel Angga Hariska yang masih selalu menunggu video-video terbaru dan langsung kalian pentengin ketika ada video baru channel Angga Hariska jangan lupa subscribe like and share ke teman-teman kalian serta berikan komentar-komentar positif untuk membangun channel Angga Hariska ke depannya akhir kata gue Angga Hariska mengucapkan terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya see you bye-bye bye